Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau petunjuk penggunaan aplikasi cetak kartu angkota BGRI Jadi aplikasi ini hanya untuk mempermudah pembuatan atau pencetakan kartu angkota BGRI Kalau kita buka, aplikasinya memiliki tampilan seperti ini Dengan beberapa menu, disini ada menu file, ada input data Input data ini, fungsinya atau tujuannya digunakan untuk meng-inputkan data anggota Disini cara meng-inputkan datanya, kita klik tambah Kita isi nomor NPA-nya, misalkan 123456789 Kita klik enter nama Nah disini bisa kita tambahkan gambar Atau foto angkota, kita klik image Dan perlu kita ketahui disini formatnya JPEG Jadi untuk foto angkota itu formatnya harus berformat JPEG Dan color tipe itu harus RGB Karena color tipe itu ada RGB, ada CMYK Nah disini yang digunakan adalah formatnya JPEG dengan format color RGB Misalkan saya pilih ini Kemudian saya tekan simpan Atau bisa juga kita menggunakan webcam Misalkan kita pilih dari webcam Kita add webcam Kemudian kita pilih nama webcam atau kamera yang tertanam di dalam komputer atau laptop kita Nah untuk mengetahui device atau webcam yang tertanam di kamera kita Kita bisa klik disini Komputer Disini Property Disini device manager Terima kasih telah menonton! Kau! 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 di sini di base manager kemudian kita klik image nah di sini namanya adalah USB camera berarti di dalam aplikasi nanti kita lihat USB camera nah ini USB camera kita klik nah kalau seperti ini berarti kameranya sudah terbaca seperti ini kita ambil contoh klik di sini kita crop cara cropnya itu kita klik kemudian kita tarik mouse nah di sini kita lepaskan kemudian kita pilih gunakan gambar nah seperti ini kemudian kita update nah itu cara mengambil gambar dari webcam atau dari kamera kemudian di sini juga kita bisa menginputkan data anggota dari file Excel nanti misalkan kita sudah punya data anggota dalam format file Excel nanti bisa kita inputkan di dalam aplikasi langsung nah di sini juga sudah saya sediakan formatnya di sini nanti ada formatnya contohnya nah ini di sini nanti ada contoh contoh import file Excel ya di sini yang perlu kita perhatikan adalah nanti di sini ada nomor nomor ini harus diisi nomor urutnya 1 sampai berapa terus di kolom NPA kita isi NPA nama kita isi tempat tanggal lahir agama alamat masa berlaku nah ini semuanya nanti harus kita isi formatnya seperti ini jika sudah ini kita simpan kemudian kita tutup lalu kita import ke dalam aplikasi ini browsing nah ini kita pilih file yang telah kita buka tadi yang kita buat tadi tadi saya membuatnya ini saya klik open nah ini kita tunggu kita tunggu sampai terbaca kalau sudah terbaca seperti ini baru tekan import nah import success yang perlu diperhatikan lagi saat import file Excel ini pastikan nanti formatnya itu format Excel 2003 akan tidak terjadi masalah form Excel 2003 itu extensinya adalah XLS nah ini seperti ini kemudian kita lihat datanya nah ini datanya sudah berhasil kita import disini kita lihat fotonya masih kosong yang baru kita import tadi disini fotonya masih kosong belum ada foto kita juga bisa langsung import fotonya seperti ini nah disini saya contohkan disini saya telah apa menambahkan beberapa foto ini foto kita buat folder jadi kita buat folder contohnya disini kita buat folder foto foto anggota kemudian kita isi foto sesuai dengan NPA masing-masing anggota NPA contoh disini NPA nya 12389 misalnya ada fotonya disini saya mau ini sama contoh disini saya mau import NPA nya 35 berapa ini 356 3456 789 01 berarti disini nanti namanya ini 3456 789 01 dan formatnya adalah JPEG ya formatnya JPEG untuk foto anggota yang kedua juga sama ini harus sama sesuai dengan NPA nya ini contohnya 234590 juga harus sama sesuai dengan NPA nya ini sesuai dengan NPA nya dan formatnya harus JPEG nah ini formatnya jPEG seperti ini nah jika foto anggota sudah selesai semua bisa kita import import foto import foto nah ini kita cari folder dimana kita tadi menyimpan fotonya tadi saya menyimpan fotonya di folder anggota berarti kita klik open import import selesai disini kita lihat nah ini sudah tampil fotonya ini sudah ini belum ini sudah untuk data yang belum ada fotonya atau yang tadi sudah di import tapi masih tidak masuk kita bisa input cara manual image contoh disini saya cari contoh saya menggunakan foto ini contoh saya menggunakan foto ini saja nah kita saya gunakan foto itu kemudian kita update untuk melakukan pencarian anggota kita klik tombol cari disini kita masukkan NPA lalu tekan cari seperti itu kemudian untuk pencetakan kartu disini ada filter cetak semua record nah untuk cetak semua record ini tidak saya sarankan nanti karena nanti jika menggunakan fitur cetak semua record jadi langsung semua data itu dicetak maka nanti programnya sangat lambat atau lemot maka alternatifnya adalah bisa kita cetak secara acak atau cetak per angkut per NPA disini saya contohkan cetak secara acak nah kita pilih yang mau dicetak itu yang mana saja kita klik contohnya saya ingin cetak 4 data kita klik 4 data kemudian kita pilih cetak depan atau cetak belakang atau cetak depan belakang disini saya contohkan mau cetak depan nah disini tampilannya seperti ini jika kita cetak depan atau depan atau cetak hanya belakang saja seperti ini tampilannya atau cetak depan dan belakang seperti ini tampilannya nanti bapak bisa pilih mau cetak yang modelnya depan saja atau belakang saja atau depan dan belakang nanti bisa pilih di menu tersebut kemudian disini ada setting setting ini digunakan untuk mengatur tampilan dari aplikasi disini ada nama lembaganya pengurus PGRI pengurus PGRI kota atau keupatan tempat tanggal cetak ketuanya siapa NPA NPA ketua sekretaris NPA sekretaris disini ada logo logo disini bisa kita hapus jika kita hapus maka logo logo tidak akan tampil di kartu contoh disini nah jika logo kita hapus nanti saya ulangi lagi nah ini di centang jika logo ini kita centang berarti logo ini dihapus jika logo dihapus maka dia tidak akan tampil di kartu nah kita lihat logonya tidak ada kalau kita ancin tang nah seperti ini artinya logonya akan tampil di kartu nah ini akan logonya akan double seperti ini akan tampil makanya logonya kita hapus saja logo nya kita hapus terus smooth kemudian disini ada background kartu kita bisa mengubah background kartu atau misalkan bapak punya desain sendiri nanti bisa dimasukkan ke sini jadi formatnya itu harus format jpeg dan color mode nya harus gunakan harus RGB kemudian disini ada header header nah ini header pgri kartu tanda anggota pgri header disini adalah maksudnya seperti ini nah disini kan ada tulisan pgri kartu tanda anggota itu namanya header kalau disini hidernya kita angin tang berarti artinya tampil nah ini akan tampil seperti ini akan tampil ganda karena background yang digunakan nah ini karena backgroundnya itu sudah ada nah kita lihat seperti ini karena di background itu sudah ada tulisan pgri kartu anggota dan sudah ada logonya maka di pengaturan atau di setting tulisan header ini tulisan header ini dihapus saja seperti hanya logo tadi karena logo sudah ada di desain kartu apa desain desain background kartu maka disini logonya dihapus agar tidak tampil ganda kemudian disini stempel dan ttd ini gunanya untuk mengubah stempel ketua mengubah e mengubah ttd ketua tanda tangan ketua ini stempel ini tanda tangan sekretaris nah disini formatnya itu harus gif formatnya harus gif seperti itu nanti kalau jpeg itu nanti ada background warna putih makanya formatnya harus gif agar tidak ada background jadi gif itu ada gif biasa dan gif transparan nanti buatnya itu harus menggunakan gif transparan agar nanti tidak ada warna putih disini sembunyikan semua stempel dan ttd saat cetak ketika kita klik sembunyikan maka ttd tersebut tidak akan tampil di kartu nah tidak akan tampil di kartu jadi nanti ttd dan stempel ttd stempel itu nanti juga bisa kita gabungkan kita gabungkan di background jadi contohnya seperti ini nah disini itu nanti ada ttd langsung ada stempel langsung itu juga bisa kemudian disini ada margin pack margin pack ini tujuannya untuk mengatur halaman margin halaman agar saat cetak itu nanti sesuai atau pas sesuai atau pas ya disini contoh kita pilih kertas A4 atau kertas ID cut kertas A4 jadi kertas A4 contohnya saya menggunakan kertas A4 green cetak depan dan belakang akan tampil seperti ini ini kan marginnya berapa ini tadi 0,6 disini lebih panjang agar nanti bisa pas kita atur marginnya disini kemudian kita atur menjadi 1 1 cm nah kita bisa lihat perubahannya seperti ini jika masih kurang kita setting 1,5 1,5 dalam pemberian margin untuk nilai koma itu tergantung komputer yang Bapak gunakan koma kalau Indonesia itu menggunakan istilah koma tapi kalau luar negeri atau internasional itu menggunakan istilah titik makanya nanti kalau titik tidak bisa berarti menggunakan koma nanti kalau komputer Bapak itu settingannya settingan luar negeri berarti menggunakan titik kalau settingan Indonesia berarti menggunakan koma nah sebenarnya seperti ini bisa kita lihat seperti ini kemudian disini ada ID card nah ID card jika kita pilih ID card ID card C80i nah itu berarti printer yang kita gunakan itu printer khusus ID card tidak printer biasa nah tampilannya seperti ini jika kita menggunakan printer khusus ID card tampilannya satu-satu jadi bisa menggunakan printer ID card cuma nanti printer ID card itu harganya mahal makanya disini bisa sebagai alternatifnya atau lebih murah menggunakan printer biasa dengan settingan disini kertas A4 jadi A4 PVC atau A4 AVS kita simpan tampilannya seperti ini tampilannya seperti ini cetak depan belakang tampilannya seperti ini kita menggunakan kertas A4 kemudian yang perlu kita perhatikan lagi saat kita cetak menggunakan kertas PVC kertas PVC itu kertas yang biasanya paduk memnya digunakan untuk membuat ID card seperti KTP atau seperti ATM itu menggunakan kertas PVC ID card nah itu nanti harus dicetak mirror atau terbalik nah untuk cetak mirror itu nanti kita menggunakan fasilitas dari printer itu sendiri jadi untuk cetak mirror itu menggunakan fasilitas dari printer dan ada pun printer satu dengan printer yang lainnya itu memiliki fitur cetak mirror yang berbeda seperti itu nanti akan dilampirkan cara cetak mirror image atau terbalik untuk beberapa jenis printer atau nanti kalau printer itu tidak memiliki fitur mirror image kita bisa menggunakan software tambahan seperti hanya PDF writer bisa nanti cetak mirror image atau nanti bisa dikonsultasikan kita kalau memang printer tidak ada fitur mirror image atau terbalik kemudian disini ada QR code atau code 128 ini namanya barcode jika kita pilih sembunyikan barcode saat cetak berarti nanti kartunya itu tidak ada barcode kartunya nah seperti ini tidak ada barcode kartunya jadi kalau ingin dikasih barcode berarti nanti disini tinggal kita pilih code 128 atau QR code temukan kita uncentang nah nanti saat cetak otomatis akan tampil barcode seperti ini barcode ini otomatis dibuat atau di generate berdasarkan dari NPA anggota masing-masing antara kartu satu dengan yang lainnya itu nanti barcode berbeda sesuai dengan NPA masing-masing saya kira itu untuk petunjuk cara penggunaan aplikasi cetak kartu PGRI ada pun nanti kalau ada beberapa yang belum jelas nanti bisa ditanyakan langsung ke admin ada ada selamat menikmati